Selanjutnya masih datang dari Sarulangun nih Untuk memperingati peristiwa G30 SPKI Masih ingat tak? 1965 serta hari kesaktian Pancasila Ikatan Wartawan Sarulangun bersama Kodim 0420 Sarko dalam wilayah Kabupaten Sarulangun Melakukan kegiatan nonton bareng Film pengkhianatan G30 SPKI Nonton bareng dilaksanakan di Koramil 420-04 Sarko dalam wilayah Kabupaten Sarulangun Ini supaya anak-anak muda Jangan melupakan sejarah Dan juga para-para pelawan kita dulu dulu Kita tengok di pantauan Bang Jek Nonton bareng pengkhianatan G30 SPKI Diawali dengan seremonial silaturahmi IWS bersama jajaran Kodim 0420 Sarko Dalam wilayah Kabupaten Sarulangun Kegiatan yang dilaksanakan oleh Ikatan Wartawan Sarulangun ini Menjadi sarana edukasi dan mengingat kembali Bahaya komunis bagi masyarakat generasi muda Kegiatan nonton bareng yang berlangsung pada Sabtu malam 1 Oktober 2022 Diikuti oleh jajaran tripika dan prajurit TNI beserta warga sekitarnya Dan dihadiri penjabat Bupati Sarulangun Hendri Zal Ketua DPRD Sarulangun Kapolres Sarulangun AKBP dan Ramil 420-01 Batang Asai Egoni Sahilin, Ketua Ikatan Wartawan Sarulangun Menilai Pancasila sebagai ideologi negara harus dipertahankan Jangan ada sekelompok orang yang ingin merusaknya Film pengkhianatan G30 SPKI merupakan sejarah kelam bangsa Indonesia Dan jangan pernah terulang kembali Untuk mengingat kembali sejarah kelam bangsa Indonesia Terima kasih kepada Dandim 0420 yang telah mengizinkan kami Untuk memakai tempat di korongan 420-04 Sarulangun Alhamdulillah dekat kerjasamanya Kegiatan ini terasangkan Dan kami ingin semua TNI, BORI, dan Legislatif, Esekutif Sama-sama merangkul Dalam satu-satu hari dengan Tiga Tengah Wartawan Sarulangun Gerakan 30 September adalah peristiwa kudeta Yang terjadi selama satu malam Pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965 Yang mengakibatkan gugurnya enam jenderal Serta satu orang perwira pertama militer Indonesia Dan jenazahnya dimasukkan ke dalam suatu lubang sumur lama Di area lubang buaya Jakarta Timur Sejak 1967 setelah Soeharto diangkat menjadi pejabat presiden Menggantikan Soekarno Tanggal 1 Oktober ditetapkan oleh Soeharto Dengan keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967 Sebagai hari kesaktian Pancasila Pemutaran film G30 SPKI adalah pemutaran pesan-pesan sejarah Makna peristiwa masa lalu terus menjadi cermin Bagi generasi di masa depan Dengan adanya nonton bareng ini Semua masyarakat dapat mengingat kembali Bahwa sejarah yang tidak boleh kita lupakan Terutama kalangan generasi muda Untuk mengetahui sejarah yang begitu besar Yaitu perjuangan para pahlawan yang tidak boleh kita lupakan Selamat Riyadi, Cek TV, Melaporkan Terima kasih telah menonton!